Waka Polres Metro Jakarta Barat AKBP Bismo Teguh Prakoso meninjau vaksinasi COVID-19 di Mall Slipijaya, Kecamatan Palmera, Jakarta Barat pada Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2022. Ia datang didampingi wakasat narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Arif Purnama Oktora. Tunjungan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proses vaksinasi COVID-19 berjalan sesuai protokol kesehatan. Bismo menerangkan, dari pengamatannya pihak Puskesmas dan Bimmas Kecamatan Palmera sudah mengatur masyarakat yang ingin vaksin. Sehingga tidak terjadi antrean yang dapat mengakibatkan penyebaran COVID-19 di sentra vaksin. Bismo menerangkan, per jamnya ada sekira 100 kuota pelayanan vaksinasi COVID-19 untuk warga sekitar. Jika total vaksinasi sudah melebihi ketentuan, maka satu jam berikutnya baru dibuka lagi sentra vaksinnya. Menurut Akpol 2001 ini, kegiatan ini diadakan oleh Polsek Palmera dibantu pihak Puskesmas Kecamatan. Namun, tambah Bismo, ada lima titik lainnya yang membuka gerai vaksin misalnya di Sentral Park Tanjung Durang, RPRTA Kalideres, Kantor Wali Kota Jakarta Barat dan Perumahan Taman Kedoya, Kebon Jeruk. Di enam titik ini, setiap hari Polres Barat menargetkan 794 warga Jakarta Barat sudah tervaksin. Ini gerai-nya setiap hari buka atau memang di hari terentu? Sementara, sementara mulai dari hari kemarin, ini hari apa sih? Oh iya, dari hari 6. Hari apa sih? Tidak, dari hari kemarin itu sudah buka, tak boleh. Iya, dan sampai keterusnya. Dan ini tujuannya adalah untuk mengaksurasi. Jadi, dari posek-posek pengajaran, bagi sama dengan pesawat dari Polres juga mengajarkan. Jadi, dari Polres diri kita ada enam titik. Ini untuk booster atau vaksin dua ya Pak? Oh ini, satu-dua bisa, booster bisa. Oh, satu-dua bisa. Terima kasih.